Hai bos, sekarang kan lagi musim nikah nih. Nah aku punya ide bisnis buat temen-temen yaitu kerajinan seserahan. Tidak salah lagi bosku, seserahan adalah salah satu elemen yang wajib ada dalam pernikahan. Artinya ada serpihan cuan yang bisa kita panen di sana. Hari gini seserahan juga harus estetik dong. Nah disitulah peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan. Klien happy, dompet bergizi, semua senang. Kuy kita bikin ya bareng kagina pakarnya kerajinan seserahan. Tapi tenang kita bakal diajarin yang ngembang-ngembang dulu aja dan tetep dong mewah is a must. Nah untuk bahan-bahannya sebenarnya kembali ke kebutuhannya temen-temen. Kalau disini aku ada contoh yaitu pertama boxnya, aku ada glass box, lalu ada akrilik. Nah untuk bunga-bunganya disini aku ada dua jenis. Yang pertama itu ada artificial flower dan juga ada dried flower. Sekarang kita klik-klik harga modalnya dulu ya bos. Saran aja nih bos, untuk glass box bisa custom kisaran harga 100-300 ribu rupiah. Nah desain lainnya untuk opsi barang-barang yang lebih besar bisa pakai akrilik seperti ini. Untuk kayunya berkisar dari 80-120 ribu dan akriliknya 100-300 ribu. Sekarang modal untuk media hiasnya. Dry flower harga satuannya berkisar antara 500 perak saja, tapi yang 80 ribu juga ada. Artificial flower dari 15 ribu sampai 100 ribu. Total modal gak bisa disamaratakan ya bos, bisa 100-500 ribu rupiah per boxnya. Untuk bentuk seserahannya itu tergantung kreasinya teman-teman. Nah disini aku mau contohin Mukena akan aku bentuk jadi bunga. Dan kita perlu keranjang untuk wadahnya, lalu karet dan juga pita. Mukena adalah salah satu item yang common banget ada di seserahan. Referensinya banyak banget sih sebenarnya kalau mau dibentuk seperti apa. Tapi kita para pemula bikin aja yang paling gampang. Ini nih bentuk bunga. Tinggal lilit bagian ujungnya seperti ini. Rekatkan dengan karet gelang. Rekatkan lagi pakai jarum pentul. Untuk kelopak bunga bisa kita bentuk dari rendam Mukena. Lanjut dulu ya bagian atas Mukena-nya dilipat menyerupai kipas. Lalu ikat bagian tengahnya pakai pita yang warnanya nyambung ya. Rapikan sedikit, lalu taruh di space kosong keranjang yang sama. Biarkan sedikit menjuntai biar makin estetik. Tempatkan keranjang berisi Mukena tadi di box akrilik. Lalu di hias pakai artis shell flower. Pilih bunga-bunga warna pastel atau sesuai selera. Dan tentunya sesuai permintaan klien. Nah bosku udah jadi satu nih. Kita lanjut yang lain ya. Sengaja ya bos, dikasih yang rumit-rumit dulu aja. Tapi belum mau nyerah kan, belajar bikin seserahan. Sekarang item terakhir ya bos. Di sini ada tas, belt, dan jam tangan. Aksesoris ini bisa kita taruh di satu wadah. Selain kelihatan berpadu pada dengan pas, juga hemat tempat ya kan. Nah ini udah jadi semua nih bos. Kita bisa ambil cuan ratenya 50-100 ribuan. Dan ini udah murah banget. Kenapa? Karena ini pembuatannya memerlukan waktu dan skill. Jadi bos, yang kamu butuhkan untuk membuka bisnis jasa seserahan ini. Pertama adalah kotak-kotak akrilik dan kayu sebagai wadah seserahan. Kotak ini bisa dipakai berulang dan disewakan kembali. Model kedua adalah skill membentuk dan menyusun barang agar tampil estetik. Gak mahal kan? Yang penting rajin-rajin berlatih. Sekarang kita berandai-andai dulu aja ya. Kalau seserahannya ada 10 box, ya acuan kita bisa mencapai 500 ribu sampai sejuta bosku. Kalau nih pernikahannya seminggu aja ada 3, balik modal gak tuh? Baliklah Mas Angga Seru kan bos? Belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini. Tetap saksikan cuan bos siap Rabu, Kamis dan Jumat jam 12 siang. Dan cuan bos weekend hari Sabtu jam 1 siang. Bisnis berkat dan yang penting cuan bos. Terima kasih telah menonton!